Suami Pemanas dan menurut saya berjalan langsung di kegagaman di 07.7.8.463 dan 351 atau melalui A di 08.11.7.8.151 dan juga melalui Bersibu Prosa dari Bantam. Nah, peningkat salah satu kewajiban seorang suami di dalam rumah tangga dalam mencari dinaga serta memastikan keluarga yang baik dan sejahtera. Namun, bagaimana jika kewajiban baik terdapatkan semuanya kepada sang istri? Nah, saatnya kita akan kupas-kupas ya bersama Ustadz Marim Nya Sayyia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, sehat ya? Ini topiknya sangat menyakit. Ini terkait tentang suami pemalas dan istri menjadi tuang hukum. Ya. Baiklah, yang harus kita catat semuanya khususnya laki-laki ya. Kewajiban suami itu kalau mau diglobalkan itu kan tiga. Membina, melindungi, dan menafkahi. Saya ulangi. Membina, melindungi, dan menafkahi. Terlalu banyak suami yang membina. Artinya banyak cakap, ngajak beriman, harus baik, harus soleh. Tetapi dia tidak menafkahi. Ada juga seorang suami itu kalau istri diganggu orang marah. Tapi ngasih duit juga tidak. Tapi ada juga yang rajin memberikan nafkah. Semua dicukupi. Tapi tidak pernah membina imannya. Jadi, tiga ini menurut saya ya, para penengah. Rukun. Rukun ini tidak bisa tidak harus secara bersamaan. Ya, membina imannya. Bagaimana menjadi lebih baik. Menjadi pintar. Menjadi cerdas. Menjadi cerdik. Itu kewajiban. Yang kedua, melindungi. Dari segala macam para bahaya, ada gangguan, segala macam. Maka seorang laki-laki harus gagah. Yang ketiga, baru menafkahi. Nah, terkait menafkahi ini ya, terlalu banyak di Indonesia, bahkan di sekitar kita nih ya. Yang kerja itu istri, suaminya pemalas ya. Pemalas itu yang tidak mau kerja. Beda dengan tidak bekerja dengan pemalas ya. Artinya kalau tidak bekerja itu karena keadaan. Kalau pemalas itu memang dia sebenarnya mampu, tetapi tidak melaksanakan tugas. Nah, sekarang kalau kita sudah sepakat atau kita sudah tahu bahwa kewajiban suami adalah menafkahi. Menafkahi di sini bukan hanya ngasih makan ya. Maksudnya itu yang sandang, pangan, papan, masa depan. Jadi sandang itu pakaiannya mulai anak, istri, kita sendiri yang ada di rumah itu, ya itu kewajiban suami. Yang kedua ya, pangan, makan, minumnya. Itu kewajiban kita. Nah, kemudian papan, rumah. Itu rumah terus layak ya. Jangan sampai masa susah dah sampai punya anak, bahkan sampai punya cucu pun rumah, masih belum punya juga ya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian masa depan. Apa maksudnya di sini? Seorang suami tidak hanya bol atau tidak boleh hanya berpikir yang penting punya rumah, yang penting bisa makan, yang penting punya pakaian. Tidak seperti itu, tapi dia punya program masa depan. Nah, anak saya ini harus mau jadi apa? Anak saya ini mau bagaimana? Kedepan saya ini bagaimana? Mungkin tiga bulan lagi, misalnya keadaan kita ini akan terpuruk. Kalau misalnya kita sebagai petani misalnya, enam bulan lagi akan kemarau. Maka antisipasinya bagaimana? Itu harus kita pikirkan matang-matang. Sebab kalau tidak dipikirkan, maka akan rusak semuanya. Seperti itu ya. Jadi, seorang suami itu kewajibannya. Nah, kemudian, kalau suami tidak bekerja alias pemalas, apa dampaknya? Yang pertama, yang pasti dosa. Karena sebenarnya suami wajib menafkahi yang ada di rumah. Kalau tidak menafkahi, berarti dosa. Yang namanya wajib kan dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan mendapat dosa. Itu satu. Yang kedua, rumah tangga dipastikan tidak harmonis. Betul. Uang bukan segalanya kan. Tapi segalanya pakai uang. Bukankah salah satu syarat, salah satu tujuan kita menikah itu kan menjadikan keluarga sakinah mawaddah warohma. Supaya keluarga kita sakinah mawaddah warohma itu salah satunya adalah uang. Kalau tidak ada uang, kalau tidak ada modal, kalau tidak ada biaya, bagaimana mungkin rumah tangga kita akan sakinah? Walaupun rajin sholat, imannya kuat, rajin baca Al-Quran. Kalau beras pun habis, listrik tidak diputus, anaknya sekolah pun butuh bantuan orang lain, bagaimana mungkin bisa bahagia? Jadi kalau suami tidak menafkahi atau tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka rumah tangga akan susah mau sakinah. Kemudian dampak berikutnya, kalau rumah tangga tidak sakinah, maka akan dipastikan terjadi perceraian. Perceraian itu bisa cerai bodi, bisa cerai hati. Cerai bodi itu maksudnya betul-betul pengadilan. Suami ngucap talak akibat keuangan. Atau cerai hati. Cerai hati itu hati itu tak ketemu. Ya walaupun di rumah, ya kita tidak ada lagi seperti suami istri rumah macam kuburan. Bahkan bisa saja terjadi perselingkuhan. Ingat istri ini bisa selingkuh juga, kalau suami tidak melaksanakan kewajibannya. Terlalu banyak istri selingkuh, main gila dengan laki-laki lain, padahal ada suami, padahal ada anak, karena memang demi tuntutan hidup, untuk membayar air, membayar listrik, meneruskan anak sekolah, mau cerai bagaimana, ada pula peluang, ya ada laki-laki hidung belang, mau pula dengan istri kita. Suami tidak tahu, ini semua tidak 100 persen kesalahan istri. Kesalahan suami tidak menafkahi. Berikutnya, kalau suami itu tidak memberikan nafkah, karena pemalas tadi, maka apa yang terjadi dampak berikutnya? Anak itu tidak menghargai bapaknya. Ini yang paling sakit. Bukankah anak itu tahu, siapa pahlawan sebenarnya yang ada di rumah? Bapaknya apa ibunya? Untuk laki-laki ketahui, bisa saja, laki-laki bekerja siang malam. Kadang-kadang kita ini kan, uang kan tidak diberikan langsung kepada anak, tetapi kepada istri kita, oleh istri kita kepada anak. Terlalu banyak wanita ini yang tidak bersyukur, diberikan uang oleh suami, jadi ketika uang itu diberikan kepada istri, istri kita ngomong kepada anak, seolah-olah yang cari duit ibunya, padahal bapaknya. Tapi kalau anak tahu dengan mata kepalanya, ayah lah yang melihat bapaknya siang malam, panas-panasan, kehujanan, kedinginan, cari uang. Walaupun kata ibunya, bapaknya pemalas, anak pada suatu saat akan paham, ternyata ayahku adalah pahlawanku. Walaupun istri kita menganggap kita tidak ada apa-apanya, intinya anak itu juga punya hati nurani. Walaupun mengatakan bapaknya tak pernah berikan nafkah, tapi anak melihat bapaknya telah berjuang, walaupun pendapatannya tidak seberapa. Saya ingin berikan contoh ya, misalnya maaf bapaknya hanya sekedar tukang punggung sampah, sebulan katakanlah pendapatannya hanya 2 juta, ya, sementara kebutuhan katakanlah 5 juta. Istrinya lebih banyak pendapatannya, yang disebut tulang punggung tadi. Mungkin seorang istri selalu menjelek-jelekkan ayahnya kepada anaknya, papamu goblok, papamu bodoh, biasanya laki-laki tak ada guna, cari duit pun tidak bisa. Tapi anak melihat langsung dengan mata kepalanya, bahwa ayahnya adalah pahlawan, ayahnya kehujanan, ayahnya kepanasan, ayahnya sampai bau buzuk karena mengut sampah itu. Seperti apapun seorang istri menjelek-jelekkan suaminya kepada anaknya, anaknya suatu saat punya hati nurani juga, ternyata ayahku adalah pahlawanku. Karena anak tidak melihat jumlah, anak tidak melihat berapa pendapatan ayah, tapi yang di mata anak adalah ayahnya telah berjuang, perkara hasil itu nomor 2. Tetapi kalau anak melihat misalnya bapaknya pemalas, asik tidur saja, tidak pernah dia melihat bapaknya itu berjuang siang malam untuk anaknya, tiba-tiba ibunya mengatakan dasar bapakmu tak betul, anak akan percaya ya. Jadi intinya yang paling penting sebenarnya perjuangan itu sebagai seorang suami, siang malam itu bukan hasilnya, tapi jangan pemalasnya, ini untuk menanamkan inspirasi kepada anak, bahwa saya telah berjuang anakku, perkara hasil itu nomor 2. Nah berikutnya ya, kalau ayah itu pemalas, dampak berikutnya tentu akan menambah masalah baru, karena kebutuhan bulan ini tentu berbeda dengan bulan depan. Jadi bisa dikatakan, kalau pemalas itu menumpuk-numpuk masalah, akan datang silih berganti. Kemudian kepada istri yang menjadi tulang punggung suami, saya berharap, satu, ya tak usah terlalu menyesal, tidak usah terlalu sakit hati, karena walaupun itu bukan kewajiban istri, ya, itu adalah bagian dari pahala yang tidak ternilai harganya. Tapi saya minta, seperti apapun suamimu, janganlah sampai diumbar-umbar dengan anak, jangan sampai anakmu di doktrin, bapakmu tak betul, bapakmu pemalas, karena akibatnya anak kita juga yang rusak. Kalau anak rusak, kan kita juga yang menyesal. Kalau anak tak baik dengan bapaknya, kita juga akan sakit hati dibuatnya oleh anak itu. Karena menyebarluaskan aib yang tidak baik, aib orang lain itu sama dengan membuka aib diri sendiri. Saya kira itu, Mas Khair. Baik, terima kasih Ustaz. Mari masakir, terkait tentang teman-teman teribadi hari ini, suami malas, ya. Kecuali, satu, gara-gara suami pemalas, misalnya, saya kan atensi yang sudah masuk di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Ustaz Mariwoma, saya ingin bertanya, nah, terkait tentang dulu suami saya, sekali bekerja, bagaimana baring tolong ke anak-anak, namun, hampir ini 10 tahun, dan memasuki 13 tahun, yang sudah dianggung kerja apapun, jadi kerjanya hanya menermanggir dan melokok. Nah, tiba-tiba saya ingin menggugat suami saya, ingin bercerai saja, karena selama ini, saya yang hampir sebuah tahun lagi, saya yang menjadi beban keluarga, tapi saya tidak peduli mau makan tidak. Apakah boleh buahkan saya untuk bercerai? Bagaimana hukumnya? Apakah ada jalan terbaik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya jawab ya. Suami pemalas, bolehkah menggugat cerai? Itu intinya ya. Kepada yang bertanya, saya ingin jelaskan ya. Sebenarnya, kalau suami pemalas, jangan buru-buru gugat cerai. Ketika suami tidak bekerja, bolehkah istri bekerja? Kalau istri dilarang bekerja oleh suami, sementara kebutuhan masih banyak, maka boleh gugat cerai. Tapi kalau selama suami tidak menghambat istrinya kerja, dipertimbangkan dulu. Itu satu. Yang kedua, bagaimana pendapat anak? Anak itu menginginkan perceraian apa tidak? Jadi kalau satu anak tidak ingin terpisah bapaknya dengan ibunya, jangan cerai. Tapi kan suami pemalas, Pak. Nah, ini beda ceritanya. Begini ya maksud saya. Karena sebenarnya, istri itu jauh lebih hebat daripada suami. Gitu lah ya. Seorang istri bisa mengurus lima anak tanpa suami. Tapi seorang suami tak akan bisa mengurus dua anak tanpa seorang istri. Lalu apa gunanya suami pemalas? Ya, biasa aja. Enggak saja patung di rumah. Kalau selama anak itu tidak mau menginginkan perceraian, yang penting anak pulang dari permain. Bu, mana bapak? Nah, itu lagi duduk. Nah, itulah jauh lebih baik ya. Kecuali ya ibu ingin nikah lagi. Nah, itu lain masalah. Maksud saya, kalau keinginan nikah lagi tidak ada, suami pun tidak menghambat istrinya bekerja, anak pun tidak ingin cerai, pertahankan saja. Lebih bagus doakan, mudah-mudahan suamimu suatu saat bisa sadar dan kembali bekerja. Saya kira itu, Mas Alhyar. Baik, terima kasih. Semoga terjawab ya. Tentunya ada solusi, Pak Ustaz. Ya, ya. Intinya jangan sampai bercerai, kalau bisa dilakukan secara keluar. Ya, betul. Baik, kita lanjut lagi. Ada ibu Hita di Batu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Pak Bintara, serta Ari Bipatam. Saya yang bertanya, nah hampir cukup lama saya bekerja di salah satu industri buka kuning. Karena biasa selalu bersama, suami juga kerja. Nah, tiba-tiba saya mempunyai keinginan untuk berhenti dengan saya pergi bekerja. Dan saya memutuskan untuk hijrah menggunakan hijrah. Namun, sebelum ini saya tidak berhijrah, jadi saya hijrah karena tidak boleh tapi buat saya memutuskan bagai kebuatan lebih bekerja. Namun, di tengah pandemi, kami kembali terburuk, ekonomi yang sulit sekali. Nah, di mana suami saya jarang sekali memberikan bimbingan kepada saya sebagai istri. Apakah Pak Ustaz yang saya lakukan seperti ini salah kalau saya menantang suami saya dan suami saya ini bisa bekerja lagi karena jalan-jalan sepele tentunya perkembaran semakin terjadi. Maaf kencaraan. Terima kasih. Oke, baiklah. Yang pertama, patut kita hargai hijrahnya. Kita patut hargai yang tadinya mungkin di PT-nya membolehkan berhijab, tiba-tiba tidak boleh berhijab, atau sebelumnya memang tidak berhijab, tiba-tiba mau hijab tidak boleh, berhenti itu bagian dari kebaikan sebenarnya. Tetapi setelah masa pandemi, mungkin suami pun terpuruk, kita pun terpuruk. Kalau kemudian kita bekerja lagi bagaimana? Ya, kalau bekerja lagi kan saya kembali ke rumus ya. Dua, apakah dengan bekerja suami setuju? Itu satu. Apakah dengan bekerja anak tidak terganggu? Dua itu jerumunya. Kalau suami setuju, anak tidak terganggu, boleh. Tapi kalau suami tidak setuju, anak tidak terganggu, juga tidak boleh. Suami setuju, anak tidak terganggu, juga tidak boleh. Ya, artinya dua-dua itu harus mengikat, sama-sama harus tak ada masalah. Jadi, kalau pertanyaan bagaimana saya menentang suami, saya ingin bekerja, ya jawaban saya, intinya kalau suami tidak setuju, jangan bekerja. Itu harus rumusnya begitu, karena dosa ya, karena istri boleh bekerja, kalau mendapat persetujuan suami. Tapi suami ini pemalas Pak, tak mau bekerja. Itu kan kembali ke pertanyaan tadi, kalau suami melarang kita bekerja, ngasih nafkah pun tidak, ya cerai saja. Jadi, jawaban singkat saya, kepada yang bertanya, memang ujian hijrah itu begitu ya. Awalnya, kalau sebelum hijrah, kita rejeki lancar, setelah hijrah ini kok kayaknya seret. Tapi ingat ya, kepada yang bertanya nih, cari duit kan tidak harus di PT. Cari duit kan bisa di rumah. Sekarang sudah ada serba online itu kan. Sama juga. Bayangkan kalau kerja di PT itu katakanlah, sebulan gaji 3 juta ya. Lebih bagus jualan teh hobeng saja di rumah. Bisa juga, bisa menurut saya. Teh hobeng itu paling, satu gelas yang harga 5 ribu, itu modal. Cuma 1.200 ya. Kalau sehari misalnya laku 50 gelas, banyak juga duitnya itu. Apa yang saya maksud, kepada yang bertanya nih ya. Kalau suami setuju, silahkan. Kalau suami tak setuju, jangan. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Kita lanjut satu pertanyaan sebelum kita. Dengarkan beberapa informasi dan juga setelah laku. Nah, standarnya dari suami yang baik berbicara adalah bekerja dengan keras untuk mencari nafkah dalam rakyat menikmati dukungan keluarga. Nah, saya, Ibu Sarita ya, yang bertanya, Mbak Ustadz, bagaimana jika suami tergolong kurang berimanat, kurang dekat kepada Allah SWT, namun berjudi dekat mengalir. Nah, bagaimana nih, Mbak Ustadz, saya dihubungkan suami saya, tidak pernah mengajarkan, tidak ada milu saya, dan sebagainya. Apakah saya salah, mengajarkan guru kepada suami saya. Terima kasih. Oke. Hakikatnya suami berkewajiban membina mendidik istri. Salah satunya menggunakan hijab, sholat, baca Quran, dan segala macam. Itu dosa-dosa suami. Kalau tidak dilaksanakan, kepada Ibu Sarita tadi yang bertanya ini ya, kalau kita sudah tahu bahwa sholat wajib, berhijab itu wajib, pacurkan wajib, maka andaikan suami tidak mendidik pun, kita jadi wajib. Jangan sampai gara-gara suami tidak mendidik, kita pun tidak sesuai ajaran Islam. Perkara suami tidak mendidik, tidak membina, tidak pernah jadi imam, itu dosa dia. Itu enaknya jadi wanita ini, suami tak betul, kita tak dapat dosa. Repotnya jadi laki-laki, ya, istri tak betul, kita tak dapat dosa. Kepada yang bertanya, Ibu Sarita tak usah terlalu galau, tetap saja istiqomah, laksanakan ibadah, jadilah wanita soleha, perkara suami tidak baik, cuek aja. Ya, toh kita ini kan akan bertanggung jawabkan kita masing-masing, perbuatannya herat kelak. Jangan dikira kita ini masuk sorga, suami kita masuk sorga, atau saling seret. Tidak, kita ini membawa dosa masing-masing. Kita tak usah terlalu galau. Bahkan andaikan suami isi sama-sama masuk sorga pun, suatu saat, sorganya belum tentu sama juga, sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Intinya, Ibu Sarita ya, tetap saja menjadi orang yang terbaik, jangan terlalu terpengaruh dengan suami yang tak pernah membina, baca buku di setiap tempat, kita ada majelis taklib, insya Allah di situ juga dapat bimbingan. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Artinya, walaupun kita tidak dikandungkan, iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanyaan, kadang saat mempunyai perempuan teman-perempuan, para-para terdengar ucapan, katanya bersikam-mati dulu, lalu berinjab. Ini bagaimana kalau sudah jika hati, suka menjaga keberikan orang, lalu tidak berinjab. Jadi saya juga sebelum berinjab, rasanya agak. Gimana nih, rumah berinjab, karena sudah masih suka membersih. Bagaimana, Pak Ustaz? Terima kasih. Ya, antara hijab dan membersihkan hati, sebenarnya kan tidak bisa mana yang duluan, mana yang belakangan. Kalau bisa kan bersamaan. Intinya begini, walaupun hati bersih, kalau tak berhijab, dosa, gitu kan. Walaupun berhijab, kalau hati tak bersih, dosa juga. Kan berbeda dengan sholat, dengan wudu. Bagaimana, Pak Ustaz? Wudu dulu, apa sholat dulu? Pasti jawaban saya wudu dulu. Kenapa? Karena itu rangkaian. Nah, kalau antara hijab dengan hati, menurut saya, dua-duanya sama-sama jalan. Cuman, saya hanya ingin mengingatkan, hijab mestinya salah satu lambang kesempurnaan. Menurut saya, kalau misalnya ditanya ya, lebih bagus mana bersih hati, dengan hijab? Tentu jawaban saya, lebih bagus bersih hati, walaupun tak berhijab. gitu kan, tetapi ini sesuatu yang beda. Tergantung bersih hatinya juga. Jadi, jawaban saya kepada yang bertanya, ya, menurut saya, walaupun kita ini hati belum suci, berhijab saja jauh lebih baik. Siapa tahu, hijab itu akan menggiring, akan memotivasi kita, menjadi yang lebih baik. Sama dengan ungkapan, Pak, itu dia menggunakan cadar, tapi dia orang yang tidak baik, ya, jauh lebih baiklah bercadar, walaupun tidak baik. Daripada sudah tak baik, tak bercadar juga. Misalnya seperti itu kan. Yang penting, tentu cadarnya bukan kedok. Ya kan, ikhtiar, Bismillah menjadi lebih baik. Jadi, jawaban saya kepada yang bertanya, saya simpulkan saja ya. Jangan itu dibanding-bandingkan, berhijab saja, walaupun belum baik. Dan kepada yang sudah, berhijab, jangan pula jadi orang tidak baik, saya kira itu. Baik, iya betul gitu. Baik, kembali kita bercadar yang ini, dari Pak Andi, di Batu Haji. silahkan. Ini terkait keluarisan Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz, jika selama hidup, tentunya belum mempunyai anak, namun tiba-tiba meninggal, dan kita mengadopsi anak, dan menempatkan keluarisan ini, kita buat jadi anak yang kita adopsi. Sementara kita masih ada keluarga, Abang dan juga Haji Gantung. Bagaimana yang keluarisan, apakah itu bisa dibuka nanti Pak Ustadz, apakah tidak mempunyai anak gantung, dan tidak anak gantung saya, saya jaga waktu dia baik, sampai dengan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, harta waris itu kan hanya boleh kepada anak gantung. Kalau bukan anak gantung, termasuk anak adopsi, itu kan tidak boleh menerima harta waris. Tapi kalau mau dikasih, namanya hibah. Boleh, tapi hibah. Hibah itu pun maksimal sepertiga. Seperti itu. Ya, sepertiga itu, kalau 100 juta berarti sekitar, ya, 35 juta lah. Jadi, ini pertanyaan Bapak ini bagus nih ya. Artinya begini, karena terlalu banyak, orang ini punya anak angkat, hartanya jatuh kepada anak angkat. Gitu kan? Orang lain tidak dapat. Sementara kan, harta waris itu kan tidak hanya kepada anak. Dalam Islam kan, bisa ayah, bisa ibu, bisa bapak, bisa adik, bisa semuanya. Tetapi, kalau keluarga yang lain merelakan, tidak masalah. Contoh nih, saya tidak punya anak, ya. Cuma punya anak satu, anak angkat saja. Kalau saya meninggal dunia, istri saya pun sudah tidak ada, kan yang berhak menerima harta bukan hanya anak angkat. Anak angkat itu tak boleh menerima waris. Boleh namanya, hibah, sepertiga. Katakanlah, kalau 100 juta yang ditinggalkan, berarti anak saya, anak angkat itu kan hanya boleh menerima 35 juta, kan. Lalu sisanya kemana? Sisanya bekecah, kata orang Melayu itu. Bisa kepada ibu, bisa kepada bapak, atau bisa kepada siapa saja. Lalu, tiba-tiba, harta itu tidak diberikan kepada anak angkat semua. Lalu, bagaimana hukumnya? Ya, kalau semua merelakan, kalau semua mengikhlaskan, anak angkat tidak dosa. Ya, kalau semua merelakan. Cuma, kalau tak rela, tidak bisa. Makanya, kalau digugat ke pengadilan, anak angkat pasti kalah. Tapi, punya bukti. Nah, gitu ya. Tapi, kalau misalnya, bapaknya yang membagi ketika masa hidup, ya, kalau membaginya masa hidup, kan bukan harta waris namanya. Hibah juga, nggak apa-apa. Karena, ini kan banyak salah paham nih ya. Yang namanya waris itu, pembagiannya setelah meninggal. Kalau masih hidup, bukan harta waris. Hibah. Saya pun boleh, misalnya punya duit 1M, diberikan kepada orang lain, suka-suka saya, boleh-boleh aja. Tapi, masih hidup. Ya, bukan, karena bukan harta waris. Kalau memang harta waris, intinya, tidak boleh diberikan kepada anak angkat semuanya. Dosa. Jadi, artinya ini mungkin ada yang diambil juga, yang sempatkan Pak Ustadz tadi, mungkin kebanyakan yang masih belum tahu. Jadi, masih hidup itu bagi-bagi warisan. Harta itu, benar gak? Bukan, itu bagi-bagi harta. Bagi-bagi harta. Ternyata, masih hidup kalau warisan itu sudah meninggal. Iya, betul. Nah, ini tadi Pak Ustadz ini, ada sekali pertanyaannya, nah, apabila mungkin sudah diberikan, nah, kalau sudah masuk ke arah waris, dan sebagainya, nasibnya tercantum itu mungkin, karena yang mengadopsi anak itu dari bayi, dan sebagainya, mungkin keluarga juga perangkat yang keluarga lain, dan sebagainya, kamu tiba-tiba meninggal, diambil langsung mengatanya. Mungkin itu tadi, karena banyak, kalau sedikit mungkin dari damai, itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau sudah ada notaris, dan sebagainya, ya kalau digugat ke pengadilan agama, bisa. Jadi gini, putusan hukum tertinggi, itu kan bukan notaris. di Indonesia kan, kan pengadilan, bunga SK Presiden aja bisa dibatalkan kan, artinya walaupun notaris itu satu tumpuk, kalau oleh pengadilan dimenangkan, kan bisa kalah juga notaris kan, ya diarti gini, maksud saya, ya kalau harta sedikit, kasihalah pula, anak angkat tuh kan, anggaplah sedekah, ini kan persoalannya, kalau harta ratusan miliar, keluarga pun miskin juga kan, maksud saya begini ya, kan kita kalau misalnya ada orang, adopsi anak, salah, sudah lah dia terpisah dengan Bapak Ibunya, itu kan bagian dari penderitaan tersendiri kan, kalau harta itu tidak seberapa jumlahnya, ikhlaskan saja, toh juga bukan kita yang mencari, kan Bapaknya juga yang mencari, jadi tegasnya jawaban saya, walaupun sudah dinotaris pun, kalau keluarga punya bukti, bahwa dia adalah anak angkat, gugat ke pengadilan agama, biasanya akan kalah, atau akan berhasil, saya kira itu. Baik, semoga sudah terjawab ya Pak Ustadz. Iya, iya. Baik, kita kembali, masih satu bernanya ini Pak Ustadz. Iya, iya, silakan. Dengan Pak Iwan, di Tanjung Umat. Assalamualaikum, Pak Ustadz, saya ingin bertanya Pak Ustadz, berkait tentang, para pendapat ulama, bahwa penghasilan istri adalah hak istri sebelumnya, namun untuk suami adalah hak istri. Ini bagaimana Pak Ustadz tadi tidak, terimbang dong, yang bekerja, tiba-tiba istri juga bekerja, dapat banyak, kalau tidak ada, dia tidak mau kasih kita. Bagaimana ya Pak Ustadz? Ah, ini kan sering saya sampaikan, itu bini egois itu namanya. Begini ya, ada ungkapan memang, nggak tahulah dari mana, itu dapatnya istri rumus, dia bilang, penghasil, uang istri, uang istri, uang suami, uang istri, gitu kan. Jadi maksudnya mungkin, suami punya kolor saja gitu ya. Jadi nggak bisa seperti itu. Saya ingin pertegas saja, singkat ya. Jadi begini, kalau menurut hukum negara, uang yang diperoleh sebelum nikah, itu milik masing-masing. Uang yang diperoleh setelah nikah, milik bersama. Negara saja mengatur, kalau yang diperoleh setelah menikah, itu harta bersama. Mau yang cari suami, mau cari istri, sama. Jadi nggak ada uang suami milik istri tuh, atau uang istri milik suami, nggak ada. Sama-sama harta bersama-sama. Itu satu ya. Tapi kalau menurut hukum agama, beda. Uang suami yang diperoleh sebelum nikah, itu ada hak istri. Uang istri yang diperoleh sebelum nikah, itu hak istri. Tapi uang suami yang diperoleh setelah nikah, ada hak istri. Bukan harta bersama. Kenapa? Karena suami ada tanggung jawab empat kelompok wanita. Ibunya, istrinya, saudara perempuan, anak perempuan. Jadi mana yang punya istri, yang diberikan kepada istri. Contoh, saya sebulan gaji 6 juta. Kalau yang diberikan kepada istri 3 juta, ya 3 juta itu saja punya istri. Yang 3 juta tetap punya suami. Karena suami ada kewajiban menafkahi ibunya, saudara perempuan, anak perempuannya. Tapi kalau uang istri, itu milik bersama. Itu bedanya dalam agama. Kenapa? Karena istri tidak bisa bekerja, kalau suami tidak setuju. Jadi istri yang punya pendapat uang suami, uang istri, uang istri, itu menurut saya konslet juga. Itu otaknya. Itu mari kita sama-sama bertobat. Saya kira begitu. Itu harus koreksi. Iya, seperti itu. Iya. 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 Baik, selanjutnya, Iya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang pertama kalau suami merelakan Kalau suami ridho Kalau suami mengikhlaskan istrinya jauh dari dirinya Ya tidak masalah Kan hidup ini suka sama suka Cuman yang saya ingin ingatkan kepada semua para wanita yang bekerja di luar negeri Kan banyak yang konsultasi kepada saya Yang di Hongkong, Taiwan, Saudi, Singapura, Malaysia Suami kadang tidak mempermasalahkan istrinya kerja dimanapun Yang penting duitnya lancar Itu bagian ketidakbaikan Sebenarnya kan yang berujib kerja kan suami Yang kedua saya ingin ingatkan kepada para wanita Suami ini dekat pun selingkuh dia Tapi lagi jauh Itu loh Banyak suami ini Istri ini yang curhat kepada saya Ya ternyata suaminya main gila di kampungnya Oleh karena itu Kalau memang warna wanita yang bekerja di luar negeri Khawatir suaminya bertindak macam-macam Ya maka sebaiknya tidak usah kerja ke luar negeri Karena saring kontrol juga Seorang wanita Bisa saja tidak melakukan hubungan jimat sampai 10 tahun Kalau suami mana bisa yang seperti itu Karena suami tidak ada masa monopos Kalau wanita usia 50 tahun Ya dah Dah lemah semangat Karena laki-laki semakin tua Apalagi semakin makan banyak minyak Tambah ganas dia Nanti selingkuh baru tahu Oleh karena itu Menurut saya dua saja kepada yang bertanya Yang perempuan ya Satu kalau suami ikhlas Monggo Yang kedua Kalau suami kira-kira bakal berbuat yang macam-macam Sebaiknya tak usah kerja di luar negeri Saya kira itu Oh iya Yang pertama bahwa suami pemalas itu hukumnya dosa Dampak berikutnya istri tak menghargai Anak tak menghargai Dampak berikutnya bisa terjadi perceraian dan perselingkuhan Jadilah suami yang bertanggung jawab Agar istri pun hormat dan berbakti kepada suami Dan anak pun akan hormat kepada kita Istri yang bekerja di luar negeri Silahkan banyak-banyak berdoa Mudah-mudahan keluarganya tetap sakinah Wadahwarohma Walaupun jauh di mata Tapi tetap dekat di hati Saya kira itu Pak Terima kasih Terima kasih